Siapa pula ya, kita bahas tentang match yang pertama adalah Milan ketemu Atalanta Yang Milan mulai menemukan rintangan ya Ketika berkemud tim yang memiliki kualitas dalam tanda kutip sepadan dengan G yaitu Atalanta Mending Bank 1-1 Lalu dari Spanyol ada Barca, Bantai Susiida 41 Yang di awal match sebetulnya di match pertama ya Pemembarka ini kan ingin membuktikan bahwa siapa yang terbaik Dan sekarang di pertandingan ini mereka udah lebih bisa kerja sama tim ketemu Sociedad Jadi mereka bisa diketak banyak kok juga Jadi model penting Lalu dari, nah ini yang seru dari IPL Chelsea dikalahkan 3-0 ya sebetulnya kalau gue lihat ya untuk Chelsea ini Dengan 3-4-3 udah gak bisa berkembang lagi Dan di sini kelihatan banget pemain ketika 3-4-3 nya bingung selesai Dan tuh hal seperti tidak punya plan B ketika berhadapan dengan 3-4 Ketika berhadapan dengan 3-4-3 Padahal di sini kalau gue bilang ya dari sisi pemain gue gak begitu menterai Cuman lebih mengadalkan kolektivitas dan kekerjaan sama tim Dan ini yang ditunjukkan oleh Clipsy Bawa Tuhan, GC March Tampil cukup rapi, bagus Jadi mereka bisa Terlepas dari individual error ya Mereka bisa jaga momentum itu Lalu CT, teman Newcastle bermain imbang 3-3 Ya CT ini sebetulnya ya permasalahannya kami kembali ada di keeper Yang sebetulnya kalau gue bilang goal pertama itu gak harus terjadi Karena ya goal dengan bentuk paha pun pemain si Almiron pun juga gak mengira itu bisa berbuah goal Karena Karena sentekannya begitu pelan dan gak bisa ditangkap juga Beruntung ya, beruntung kalau gue bilang CT ini punya mental juara Sehingga ketika mereka tertinggal 3-1 Mereka bisa nyamain 3-3 Dan mereka bisa juga 3-4 Kalau One-on-one-nya si Apa, Haaland ya Gak di-block oleh Nick Pope Cuman Newcastle ini kalau gue bilang bisa jadi salah satu pudar hitam yang berbahaya musim ini di IPL Oke Sekian dulu Sampai jumpa